musik dalam rangka memperingati hari ibu ke-93 tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Sambas bekerjasama dengan gabungan organisasi wanita Kabupaten Sambas menggelar pasar murah dan gelar produk KWT selasa 21 Desember 2021 kegiatan yang berlokasi di pasar tradisional Sambas ini dibuka langsung oleh Ketua GOW Kabupaten Sambas Pusparahayu hadir juga dalam memonitoring pelasanaan pasar murah ini Wakil Bupati Sambas Paruwavi serta Verkopimcam dan Perangkat Desa Kertiasa Kecamatan Sambas kegiatan yang berlangsung satu hari ini menjual aneka produk sembako serta menghadirkan produk-produk olahan lokal daerah Kabupaten Sambas dari para ibu-ibu GOW di tingkat kecamatan di Kabupaten Sambas tampak Ketua GOW Kabupaten Sambas yang ditemani Wakil Bupati Sambas membaur dengan masyarakat sambil melihat olahan produk lokal khas Kabupaten Sambas tujuan dilaksanakan pasar murah adalah dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 serta mengatasi melonjaknya harga kebutuhan sembako sekarang ini dengan adanya pasar murah serta gelar produk KWT ini dapat sedikit membantu dan meringankan beban masyarakat untuk pengadaan barang-barang keperluan rumah tangga dari hasil pantauan di lapangan kegiatan pasar murah ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat yang menjadi sasaran sejak pukul 8 pagi masyarakat sudah berbondong-bondong menuju pasar tradisional yang terletak di desa Kertiasa ada pun yang tersedia berupa beras, gula pasir, minyak goreng serta barang sembako yang lainnya Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan selamat menikmati